Intro Nah guys, kita lagi di Bandung nih Kita mau nyobain shop durian Shop durian dagu, ginis tanpa kemanis batang Lokasinya di jalan Insinyur Haji Juanda Kalau gak salah ya Di samping notaris Rizal Subhika Oke, langsung aja kita lihat dulu menunya nih guys Menu-menunya nih, kita pesan dulu yuk Yang mau pesan yang rasa durian ketang, durian albukan, durian natami toko, durian nangka, durian susu keju Lima Oke Dari jam 12 ya Dari jam 12 ya Yang dibawa kemana jauh gak? Gak Dekat Dekat bawanya Gak lupa Dekat Kalau jauh kenapa? Iya, ini harusnya jangan dipasangin Oh, oke Kita buat sayur Jadi rasanya berubah kan? Iya Ini apanya nih? Mana? Yang ini, yang tadi dicurahkan Air mula, tapi gak manis Cuma itu aja Kepanis sedikit Ini gak pake pemanis buatan? Iya Gak pake pemanis buatan Oke Oke, semuanya murni Ini durian nangka Setiap hari mungkanya? Iya, hari Rabu aja Hari Bunnya Hari Bunnya Rabu aja ya Kalau bukannya tadi jam 10 sampai jam berapa bu? Dari jam 12 sampai jam 5 Oh, jam 12 sampai jam 5 ya Ini apa bu? Ketan Adam Ini apa bu? Ini apa bu kak Jadi ini namanya sumur durian ya Iya Kalau duriannya lagi gak musim bu Ada terus? Ada terus ini mah Dikirim dari Medan Oh, dikirim dari Medan Kalau apukannya ada juga terus? Ada Ada ya? Ada Kalau lagi Kalau lagi gak musim ya Pasang Hehehe 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 Dekat di bawahnya? Dekat? Dekat Dekat di bawahnya There is a Terima kasih Dekat di bawahnya Dekat di bawahnya Dekat di bawahnya Dan kita sampai ke bawahnya Dekat di bawahnya Dekat di bawahnya Dekat di bawahnya Ada di Ekman disana Cuma mahal Bu ya Sampai 40 di beli aja Kalau mahal juga 1 kilo 1 kilo Satu hari bisa berapa cup Bu? Lagunya biasanya Ini ada banyak Sebenarnya gak sama kan harganya Gak sama ya harganya 18 kilo Mungkin untuk 100 cup ada ya Yang ini ada pake semua? Oke, pake Sudah berjalan 6 tahun lebih 6 tahun lebih Ini sebenarnya sudah berupa Pemanis buatan Sudah sudah saya Sudah Nah di kembalian Kembaliannya 18 18 iya Kalau mau beli di jalan apa dah gitu? nah guys kita mau cobain bubur durian ya pokoknya gitu lah pokoknya bahan utamanya adalah durian ini duriannya langsung dari Medan guys nah ini yang rasa apa ya pokoknya campurannya itu kayak agar-agar gitu ya nggak salah kalau ini agar-agar oh ini yang keju nih guys ada kejunya nih terus keju nih oke langsung aja kita hampir bismillahirrahmanirrahim duriannya itu rasanya mantep banget bener-bener asli durian ini temen-temen lihat bisa duriannya ini yang rasa apa ya yang keten kalau nggak salah oh ini yang keten nih guys keten pokoknya kita juga lupa rasanya guys tapi rasanya sih enak banget sih betul ini keten guys nih temen-temen lihat ini keten nih jadi duriannya dikasih susu dikasih keten dikasih agar-agar jeli gitu guys jadi rasanya tuh dominannya itu manis gitu ya dominannya manis duriannya manis kita mau lagi susu jadi sebenarnya kalau terlalu banyak jadi enak nih karena terlalu manis tapi sih rasanya mantul banget sih karena duriannya itu nyengat banget rasanya duriannya nggak pakai sedikit sih banyak untuk porsinya kisaran Rp20.000 deh harganya Rp1.000 wow kita cobain lagi ya yang satunya nih guys ini durian juga yang ini yang susu dan keju temen-temen temen-temen bisa lihat nih dari teksturnya duriannya itu dibuat hancur gitu dicampur keju dikasih susu temen-temen jadi kayak bubur gitu ya memang bubur sih namanya langsung aja kita cobain jadi kalau yang pakai keju ini ada asin-asinnya gitu asinnya itu didapat dari kejunya jadi rasanya itu nggak terlalu manis jadi belom sih itu temen-temen kalau gue sukanya yang ini simple isiannya nggak banyak tapi rasanya mantul apa-apa ini kalau kita dapat tekstur kejunya bercampur duliannya itu jadi rasanya gimana ya manis asin gitu buri dengan tekstur dulian yang kenyal-kenyal enak banget dan ini nggak mungkin kehabisan durian temen-temen karena duriannya datang terus dari Medan jadi nggak bakal takut habis musim nah kalau masuk di Pontianak kan duriannya itu musiman temen-temen jadi kalau lagi nggak ada musim durian jadi nggak bisa jualan seperti ini wow sekali lagi deh kita coba ini enak banget sih ini nah buat temen-temen yang mau beli tadi kubur duriannya kita tadi belinya di Jalan Erjuanda ya biasanya orang rasanya sebut Dago nah nanti kita cantum alamatnya di deskripsi itu harganya kisaran dari tadi sekitar Rp10.000 atau Rp12.000 sampai Rp20.000 ya temen-temen sampai Rp25.000 ada 6 jenis rasa yang menjual baik rasanya enak dan bersih tanpa pemanis buatan terima kasih buat temen-temen yang udah nonton jangan lupa untuk subscribe dan like sampai jumpa di video selanjutnya bye